Berinisiatif mengolah lahan yang tersedia, Desa Engkadu Kabupaten Landak sukses mengembangkan pertanian cabai dan timbun. Lahal pertanian yang turut didukung agaran ketahanan pangan desa ini menjadi percontohan dan penyediaan kebutuhan cabai dan timbun bagi warga sekitar. Beginilah penampakan di sekitar kantor Desa Engkadu, Kecamatan Gabang, Kabupaten Landak, yang diisi kebun tanaman hortikultura berupa tanaman cabai serta timbun. Selama bertahun-tahun sebelumnya, tanah seluas kurang lebih 3 hektare ini hanya menjadi lahan tidur yang ditumbuhi pepohonan dan tanaman liar. Berangkat dari keinginan mengolah lahan desa yang belum dimanfaatkan ini, Kepala Desa Engkadu, Andirius berinisiatif menggandeng pengolah dari petani penggerak mulai 2022 lalu. Desa mengalokasikan anggaran ketahanan pangan desa untuk mengolah serta mengembangkan lokasi ini menjadi lahan pertanian yang lebih produktif. Tidak hanya menjadi tambahan pemasukan desa, pemanfaatan lahan untuk pertanian ini juga diharapkan menjadi percontohan bagi warga sekitar. Dengan mengembangkan pertanian tanaman hortikultura untuk mendambah pundi pendapatan keluarga. Karena saat itu memang tadi anggap tanah ini tanah lahan tidur, tidak dimanfaatkan. Sehingga pada tahun 2021, eh 2022, desa menganggarkan ketahanan pangan dengan membuka lahan, kemudian menanam sayur mayur, cabai, dan lain-lain. Sehingga lahan-lahan ini bisa memanfaatkan untuk menambah, paling tidak untuk menambah sedikit hasil di desa. Kemudian, dan juga untuk bercontoh kepada warga atau masyarakat khususnya di desa Yankadu, potensi tanaman sayur mayur itu memang ada. Hanya niat dan maksud supaya masyarakat ini bisa mencontoh atau memberikan motivasi kepada masyarakat agar bisa bercucuk tanam sayur mayur selain hal-hal yang lain. Pengelola lahan yang merupakan petani penggerak Kabupaten Landek, Loren menjelaskan, tanaman cabai yang ditanam di lokasi ini merupakan bibit sampel pengganti jenis Dewata 70 Dam dari Tanah Merah yang akan diberi nama Jowita 25 dan satu-satunya yang ditanam di Kalbar. Dari total 1.100 poh cabai di lokasi ini, mampu menghasilkan setidaknya 90 kg buah dalam setiap 3 hari panen. Selain memenuhi kebutuhan warga sekitar, cabai yang kerap menjadi salah satu komoditas penjubang inflasi ini, juga memenuhi kebutuhan pasar di Kecamatan Ngabang. Harga ini kan possible ya, pada saat itu masih kena Rp 55 sampai Rp 60 dan sekarang ini naik lagi menjadi Rp 70. Keberhasilan pengelolaan lahan di kantor desa Engkadu ini menjadi peluang ekodobi bahwa jenis tanaman horticultura bisa dikembangkan dengan baik pada lahan di wilayah Ladak. Hadirnya pengelolaan lahan desa menjadi lebih produktif ini, juga tidak hanya menjadi peluang untuk dicotoh warga, namun juga menyediakan komoditas cabai dan timun dengan harga lebih murah serta lebih dekat kepada warga sekitar. Mengingat sebagian besar hasil pertanian berupa cabai maupun timun dan lain-lain, masih didatangkan dari luar ke Bupatai Landak. Terima kasih.